Act as a dead body aja gitu loh Gak, gua gak ngerti sifat Kita itu disuruh kayak Bakal dibagiin jadi kelompok-kelompok itu Like a group of two Jadi satu, your friend bakal disuruh Jadi yang kayak passengernya Yang gak bisa ngebantu apa-apa Jadi act as a dead body aja gitu loh Kita harus bawa temen kita Kita bener-bener bawa sampe ke Apa sih namanya kayak Raft Itu kita angkat gitu loh Oh, berarti itu physically challenging Tapi the swimming pool Is already built for training Jadi swimming poolnya itu ada wavenya Jadi it's not like Just normal swimming pool Ada wavenya, ada ombak-ombak Jadi kayak berat gitu Tapi, it's fun Full of experience Cuma lu kerjain tiga bulan kayak gitu Cuma lu kerjain tiga bulan kayak gitu, cape gak sih? Kayak Latihan kayak gitu terus Tiga bulan kayak lu bilang I don't wanna do this anymore, I wanna quit Bernah gak ngerasa kayak gitu? Nah, not only You also need to consider gini Kalo misalnya cewek Kita itu dateng Aku gak bisa dateng kayak gini No Aku dateng harus pake Full hair, full makeup You know? Itu sih sebenernya yang paling capeknya Sebenernya every single day Cause every single day For cewek At least you need to spend 2 hours lah For getting ready kan Wow Karena ya Bukan cuma makeup nih Harus buat rambut kan Dan rambutnya tuh harus rapi Every single day di cek And every single day Is a new fresh coat 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 ini Berarti Training aja Tiap hari lu dateng Lu harus bangun lebih pagi Lu harus siapin rambut Lu harus apa segala macem Dan tata rapi Everything Karena kalo misalnya Rambut kita keliatan jelek Dari belakang Bisa dipanggil Kita langsungnya kayak Disuruh bener-bener rambut sih Dan kita tuh banyak Banyak guidelines untuk grooming kita Paling ketep sih Karena kayak Kita kan rambutnya ada yang dibun Dibuletin gitu kan Nah The bun aja itself ada Sentimeternya The diameter Wow Sampai se-detail itu Ya ya Gosok ga kemayin Gede banget Diameternya melebihi Disuruh ulang Jadi emang ketat Ketat banget For the grooming and everythingnya Ketat Oh wow Kalo untuk cowok Yang paling diperhatiin tuh sepatu Sepatunya kalo ga kilat Beneran sampe ga bisa kacaan Mereka disuruh Bener-bener disuruh Bersihin lagi sih Sampe bener-bener kilat banget Harus sampe kilat? Kilat Harus kilat Harus selik Kuku juga harus bersih Dipotong Itu kalo cowok Dan potong ini sih Cuttingan rambutnya Berarti Kalo misalnya Lu mau jadi Kevin Crude Sook Lu harus potong rambut terus dong Harus rapi Dan ya Shaving sih Harus shaved ya Gak bisa Gak bisa kayak Anything on the face gitu Berarti bener-bener Clean Rapi Dan kalo ga salah Pas itu gue denger Tattoo juga visible ga boleh kan Yang tattoo ga boleh Gak boleh juga Wow Itu kayaknya berarti Intens banget tuh Udah 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 Banyak kok Yang ada tattoo Mereka bener-bener Blaster tattoo nya biar hilang Demi Demi Jok Ya Wow Interesting 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 Tengah Tengah Tengah